Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Untuk bindingan kali ini masih berkaitan dengan integral saya ulas sekilas kemudian saya tambahin beberapa hal yang belum saya jelaskan kita masih ke integral dasar yaitu integral tak tentu dinamakan dengan integral tak tentu artinya integral yang tidak ada batasnya yang tidak mempunyai batas seperti yang saya jelaskan sebelumnya integral a x pangkat n dx itu sama artinya dengan a yaitu angka atau konstanta per pangkat ditambah 1 x pangkat n plus 1 plus c untuk n tidak sama dengan min 1 kenapa ini ada batasannya n tidak boleh min 1 karena ketika pangkat ditambahkan 1 kalau pangkatnya min 1 ditambah 1 itu hasilnya adalah 0 jadi tidak mungkin ada 1 angka per 0 itu tidak ada kalau n nya min 1 ya min 1 tambah 1 berarti kan 0 jadi tidak terdefinisi jadi nanti ada rumus integral yang kedua yang kedua disini lihat integral 1 per x 1 per x itu artinya x nya pangkat min 1 karena di bawah berarti kan negatif 1 per x d x atau disebut juga x pangkat min 1 maka hasil integralnya adalah len ini ln ya len nilai mutlak dari x plus c jadi integral 1 per x d x itu adalah len x kemudian ada juga istilah matematika e itu adalah disebut dengan bilangan euler atau sebagai suatu konstanta dalam matematika biasanya di kalkulator itu ada lambangnya adalah lambang e itu artinya angka dengan angka 2,71828 dan seterusnya disebut dengan bilangan euler ya atau dinamakan sebagai suatu simbol konstanta matematika integral e pangkat x d x itu hasilnya tetap yaitu e pangkat x plus c ada unsur plus c nya kemudian disini ini tiga dasar ini buat tambahan ya ini tadi yang seper x itu atau yang pangkatnya min 1 itu hasilnya selalu len ya ketika pangkatnya min 1 hasilnya len berarti bisa dituliskan ini khusus sumus ini itu hanya untuk n sama dengan min 1 ya atau pangkatnya min 1 pangkatnya min 1 ini ya pangkat min 1 pangkatnya sama dengan min 1 yang atas yang tidak sama dengan min 1 kemudian kita ke integral trigonometri masih berkaitan dengan tak tentu tapi bagian trigonometri integral trigonometri disini saya sederhanakan ada 4 unsur ya kira-kira yang pertama dasarnya adalah sin dan cos integral dari sin x ya sebelum kita menjawab saya mau menanyakan turunan dari sin itu adalah cos sedangkan turunan dari cos adalah min sin jadi pada integral kebalikannya pada integral ya kalau sin berarti kan turunannya cos positif sedangkan ketika cos turunannya adalah min sin jadi ketika ini integralnya sin berarti integralnya adalah min cos kebalikan ya kalau turunan sin kan cos integral sin berarti min cos kemudian integral cos integral cos berarti sin x jangan lupa selalu tambahin plus c yaitu konstanta kemudian ketika ada a ada sin u u itu suatu bentuk aljabar ya biasanya bentuk xx gitu kita hitung berarti a tetap a a per u nya itu diturunkan u aksen a per u aksen sin nya sendiri sin nya berarti integranya sin menjadi min cos berarti min saya taruh di depan kemudian cos u plus c kemudian yang keempat a cos u dx a tetap a per u aksen cos integralnya cos adalah sin berarti sin u plus c seperti ini pengerjaannya untuk rumus integral oh iya ada tambahannya lagi untuk yang integral tak tentu tadi ketika ada rumus integral a pangkat x dx itu sama artinya dengan hasilnya 1 per len a eh len x saya lalat 1 per len a kali a pangkat x plus c ini ya integral a pangkat x dx sama dengan 1 per len a kali a pangkat x plus c kemudian kita bisa menghitung penjabaran-penjabaran yang lain misalkan ya dasarnya cuma 4 ya dasarnya 4, 1, 2, 3, 4 untuk trigonometri kemudian dasarnya ini tadi ketika pangkatnya tidak min 1 rumus dasar integral ditambah 1 ketika pangkatnya min 1 itu adalah seper ek atau pangkat min 1 menjadi len kemudian bilangan euler berarti tetap euler kemudian tadi ada tambahan sedikit a pangkat x dx itu menjadi seper len a kali a pangkat x plus c apa yang dimaksud dengan len ya jadi bilangan len x misalkan itu len x itu setara dengan e log x setara dengan logaritma dengan bilangan pokoknya e atau euler len x itu sama artinya dengan e log x len a berarti e log a seperti itu kemudian saya kasih penjabaran ya ini penjabaran rumus dari trigonometri misalkan yang pertama berapa integral dari tangan x pada sebelumnya saya ingatkan di rumus turunan trigonometri itu ada dasar-dasar yang dikembangkan ya misalkan turunan dari tangan x turunan tangan adalah second kuadrat turunan dari kotangan min kosekan kuadrat turunan dari second x yaitu second x x tangan x turunan dari kosekan x min kosekan x x itu dijabarkan sesuai dengan rumus turunan nah sekarang pada integral kita juga bisa menjabarkan dasarnya cuma 2 sin dan kos yang lain bisa menggunakan penjabaran ini ya saya kasih contoh integral tangan x tangan x itu bisa kita jabarkan menjadi integral sin x per cos x dx yang di bawah adalah cos x ya jadi yang kita misalkan u jadi kita gabungkan integral trigonometri dan integral substitusi misal u nya adalah cos x yang di bawah ya misal u nya cos x berarti kalau kita turunkan turunannya cos itu adalah min sin x dx ya ada du ada dx kemudian ini sin x dx min nya saya pinjah ke sana berarti jadi min du jadi tadi integral tangan x berubah menjadi integral sin x per cos x saya tuliskan disini integral sin x per cos x dx sin x dx lihat ini sin x dx tadi sudah dirubah jadi ini ya ketika ada unsur sin x dx itu sama artinya berubah menjadi min du atau diganti min du berarti integral min du cos x cos x itu tadi dimisalkan sebagai u cos x sebagai u ya atau bisa kita tulis integral min 1 per u du ini sama ini sama seperti integral min integral min 1 per x dx ingat ketika seper x integralnya adalah len jadi ini bisa langsung kita tulis menjadi min tetap min berarti len u plus c ya len u plus c u nya kemudian kita ganti u nya diganti kembalikan ke soal asalnya u itu tadi dimisalkan adalah cos berarti ini menjadi min len cos x plus c itulah penjabarannya untuk integral dari tangan x dx penjabaran yang kedua adalah integral dari second x dx sebelum kita memisalkan suatu u nya u nya kita misalkan berarti kita harus mengingat turunan trigonometri jadi integral trigonometri itu nyambung dengan turunan trigonometri yang kaitannya dengan second ada gak turunan dari second x ada yaitu second x turunannya adalah second x tangan x jadi kalau kita mau merubah itu harus sepasang second x tangan x jadi kita misalkan kalau second kita butuh hasilnya harus second maka kita rubah dulu u nya sama dengan second x plus tangan x karena second itu gak ada yang negatif second itu positif misal u jadi kita merubah u itu yang kaitannya dengan second karena second turunannya adalah second x tangan x sedangkan tangan x itu turunannya adalah second kuadrat lihat saling menyambung karena second itu selalu tandanya positif maka disini dilambangkan dengan plus misalkan u second x plus tangan x kita turunkan du nya second turunannya adalah second x tangan x sedangkan tangan x turunannya adalah second kuadrat x kemudian kita kasih dx disini du sebelah kanan dx ada unsur yang sama enggak ada second second keluar dalam kurung ini berarti menjadi tangan e plus second x dx kita butuhnya cuma dx saja berarti dx tetap disini yang ini saya pindah ke kiri pindah ke kiri menjadi bagi berarti ini du dibagi second e kali tangan e plus second e sama dengan dx kemudian kita kembalikan ke soal soalnya tadi adalah integral second x dx second x tetap second x tidak apa-apa dx dirubah lihat dx dirubah menjadi du per second e kali tangan e plus second e atau kalau nulisnya mau dibalik juga boleh misalkan second x plus tangan x sama aja tambah dibulang balik sama ternyata ada unsur yang sama lihat sama ya second dicorek dengan second sehingga menjadi integral du per tangan x tak balik aja second tak taruh depan second x plus tangan x perhatikan second x plus tangan x itu tadi kita sudah memisalkan misalkan u jadi ini saya ubah lagi integral du per u integral lihat ini sama artinya dengan integral 1 per u du sama artinya dengan len u plus c ya len u nya diganti kembalikan ke yang dimisalkan tadi yaitu second x plus tangan x len second x plus tangan x plus c jadi len second x plus tangan x plus c itu jawaban dari soal integral second x penyabarannya kemudian tugas kalian yaitu menjabarkan rumus juga saya kasih dua soal untuk penyabaran rumus nomor tiga integral dari tadi kan sudah tangan ya integral tangan berarti kalau ada tangan pasti ada kotang integral dari kotangan integral dari kotangan x dx kemudian dijabarkan silahkan yang keempat nanti juga menjabarkan integral dari tadi ada second berarti ada unsur kosekan x dx untuk jawabannya untuk yang nomor tiga kotangan x itu nanti menjadi len kosekan x plus c atau bisa menjadi min len sin x plus c jadi ada dua unsur jawaban silahkan penyabarannya bisa salah satu kemudian integral kosekan x dx itu bisa menjadi min len kosekan x min kotangan x plus c jawabannya sudah bu isti berikan tinggal kalian cukup menjabarkan untuk soal yang ketiga tadi kan ada dua jawaban berarti yang pertama juga ada dua jawaban perhatikan yang pertama maksudnya dua jawaban bagaimana kita cek tadi yang pertama kan min len kos x sedangkan ini min ingat len itu setara dengan logaritma tadi di awal sudah bu isi jelaskan len itu setara dengan logaritma pada tanda min itu pada tanda itu bisa menjadi pangkat kalau min berarti pangkat negatif kalau plus berarti pangkat positif ini min artinya min 1 jadi ini sama artinya dengan len kos e pangkat min 1 plus c ini definisi logaritma dan len itu hampir sama ini min di depan itu menjadi kos e pangkat min 1 plus c kos e pangkat min 1 itu artinya adalah len 1 per kos e plus c ini bisa nilai mutlak kemudian 1 per kos e 1 per kos e itu sama dengan second len nilai mutlak second e plus c ini juga dikasih nilai mutlak nilai mutlak nilai mutlak jadi ada dua jawaban yang pertama min len nilai mutlak cos e plus c dan yang kedua len second e plus c untuk tangan ada dua berarti kotangan juga ada dua sekarang contoh yang lain biar variasi ini nanti tugas kalian yaitu 3 dan 4 kemudian saya kasih contoh yang lain soal kelima kaitannya dengan perhitungan bukan pembuktian misalkan integral dari 5 sin pangkat 3 5 x kuadrat plus 4 x dx ya ini integral dari 5 sin pangkat 3 5 x kuadrat plus 4 x dx ini menjadi 5 tetap 5 ya pangkat ditambah 1 ya pangkat ditambah 1 berarti berapa ini 3 tambah 1 ya 3 tambah 1 kemudian yang di dalam ini kita turunkan berarti berapa 5 x kuadrat 5 x 2 berarti 10 x ya 5 x 10 x plus 4 jadi semuanya kita integralkan sama kita turunkan ya kemudian sinnya menjadi sin pangkat berapa integralnya pangkat 4 dari mana pangkat 4 pangkat ditambah 1 ini 5x pangkat 2 plus 4 x plus c jangan lupa plus c kemudian kita hitung ini 5 ini 4 ya dikatakan 1 kan 4 4 x 10 berarti 40 x 4 x 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 Ini tadi contoh integral trigonometri Integral tak tentu yang belum ada batasannya Sekarang nanti akan saya kasih soal Nanti kalian coba lanjutkan Ini saya berikan 2 soal Nanti silahkan dicoba Integral sin 5x min cos 7x dx Dan yang kedua 2 sin pangkat 3 2x2 plus 5x dx Satu lagi 8 ya Integral dari 3 second kuadrat 4x dx 3 second kuadrat 4x dx Kemudian kita masuk ke Integral tentu Perhatikan Integral tentu Integral yang mempunyai batas Saya sketsakan dengan sebuah kurva Berhatikan ini sebuah kurva Kurva Y sama dengan Fx Bisa melengkung Bisa garis bebas ya Yang penting ini sebuah kurva Yang penting ini sebuah kurva Garis ya Garisnya bebas Kemudian dibatasi oleh A angka A dan B angka B Misalkan ini angka 1 ini angka 3 Atau mungkin negatif dan positif boleh Yang penting mempunyai batasan Integral mencari Lihat yang di asir ini Mencari integralnya sama seperti dengan mencari luas daerah Ini itu menghitung luas daerahnya Jadi ketika kita mencari luas daerah Atau mencari integral yang mempunyai batas Itu berarti menggunakan rumus integral tentu Ini berarti kalau seperti ini Integral A sampai B ya Batas minimum dan batas maksimum Misalkan kurvanya Fx Maka kita integralkan Fx Misalkan hasilnya Fx ya Fx Ini soalnya ini integralnya Dibatasi oleh A sampai B Ini bilangan kecil dan bilangan besar Maka menjadi Fb Berarti bilangan besar Dikurangi oleh Fa Ini batas untuk integral tentu Ini juga sama ketika menghitung luas daerah Luas daerah juga sama Berarti luas daerah sama Menghitung integral Batas A sampai B Fx Dx Jika ada dua kurva Misalkan disini Saya kasih kurva lagi Ini misalkan Y1 Di atasnya ada Y2 Ini F1 Ini Misalkan ini Fx Ini Gx Ada Y1 Ada Y2 Yang ditanyakan adalah Selisihnya Luas diantaranya Berarti yang di tengah Ini Ini yang ditanyakan ini Misalkan Ini hasilnya beda ya Ini yang ditanyakan Kalau yang ditanyakan ini Berarti hanya satu kurva Kalau yang di tengah Berarti kan dua kurva Selisihnya Yang di antara kurva satu dan kurva dua Berarti kita mencarinya Mencari luasnya Jika ada Saya kasih keterangan ya Jika dibatasi dua kurva Atau dua Y Jika dibatasi dua kurva Maka L nya Integral dari AB Yang besar dikurangi yang kecil Yang besar itu adalah yang di atas Y2 Berarti Gx Gx dikurangi Fx Atau kita tulis dulu Y2 Dikurangi Y1 Dx Atau Bisa kita tulis menjadi Integral A sampai B Y2 nya adalah Gx Dikurangi Fx Dx Itu adalah menghitung Integral tentu Yang mempunyai batas Atau bisa disebut juga Menghitung Luas daerah Ketika ada luas daerah Berarti juga ada volume 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 Benda putar Namanya Volume Benda putar Sebelum kita ke volume Saya mau memberikan contoh soal dulu Integral tentu ya Ini saya corat Saya berikan soal Misalkan Integral dari 1 sampai 4 2x kuadrat Plus 5x Kita sederhana dulu Untuk dasarnya Biar kalian tahu Integral dari 1 sampai 4 2x kuadrat Plus 5x Dx Ini contoh soal Contoh Berarti langkah pertama Kita integralkan dulu 2x kuadrat Integralnya menjadi 2 per 3 Pangkat ditambah 1 2 per 3 X pangkat 3 Plus 5 per 2 X pangkat 2 Batasnya 1 sampai 4 Berarti ini bisa menjadi 2 per 3 Berarti Yang besar dulu Yang besar 4 4 pangkat 3 Yang kita ubah adalah Yang x 4 pangkat 3 Dikurangi 1 pangkat 3 Plus 5 per 2 X nya adalah 4 pangkat 2 Min 1 pangkat 2 Kemudian kita hitung 2 per 3 4 pangkat 3 Itu 4 x 4 16 x 4 64 1 pangkat 3 Itu 1 x 1 x 1 Berarti 1 Kali 63 Berarti Plus 5 per 2 4 pangkat 2 Itu 16 Dikurangi 1 15 Di jolet bisa ya 6 x 3 21 Kali 2 Y itu 42 Ditambah 15 Dibagi 2 Oh 5 per 2 Itu 2 setengah 15 x 2 setengah 2 setengah Kali 15 Kita hitung bersama Berarti ini 5 x 5 2 5 10 12 5 2 5 7 3 3 7 5 Tapi ada komanya 3 7,5 Kita tulis 3 7,5 Jadi 42 Ditambah 37,5 Berarti 79,5 Itu adalah contoh Dari Integral tentu Yang mempunyai Batas Integral tentu Juga bisa Untuk trigonometri Nanti saya kasih Satu contoh Integral tentu Fungsi Trigonometri Contoh Integral tentu Fungsi Trigonometri Yaitu Integral Integral 0 Sampai P Cos Pangkat 3 X DX Jadi Kalau Pangkat 3 Kita Rubah Dulu Jadi Pangkat 2 0 P Ini Artinya Cos Pangkat 2 X Kali Cos X DX Karena kalau pangkat 3 susah penjabarannya Kalau pangkat 2 ada Kemudian integral 0P Cos pangkat 2 itu sama artinya dengan 1 min sin kuadrat X Kali cos x dx Pada identitas trigonometri kan Sin kuadrat X ditambah cos kuadrat X Itu sama dengan 1 Maka cos kuadrat X adalah 1 min sin kuadrat X Kemudian kita kalikan Ini kalikan ini Terus ini kalikan ini Kita kalikan 0 sampai P 1 kali cos X adalah cos X Min sin kuadrat X kali cos X dx Kemudian kita pisahkan Ini ada tanda min berarti bisa dipisahkan jadi 2 Yang pertama 0P cos X dx min 0P sin kuadrat X kali cos X dx Cos itu Sebelum kita menghitung hasil integralnya Yang ada pangkatnya yang kita misalkan Yaitu menggunakan integral substitusi Jadi pada trigonometri juga ada substitusi Misal Yang ada pangkatnya adalah sin Berarti U sama dengan sin X Maka turunan sin adalah cos X dx Ada DU ada DX Kita lihat ini dulu Yang 0 sampai P Sin kuadrat X cos X dx Itu sama artinya dirubah menjadi sin kuadrat tadi jadi U ya U kuadrat cos X dx itu sama dengan DU Jadi ini langsung menjadi U pangkat 2 DU U pangkat 2 berarti kan 1 per 3 ya 1 per 3 U pangkat 3 Batasnya adalah 0 sampai P U nya dikembalikan dulu Seperti U nya tadi adalah sin ya Misalnya sin berarti sin pangkat 3 X Batasnya adalah P sampai 0 Kemudian kita hitung Kalau Ya ini saya sarankan Kalau untuk integral aljabar Aljabar ini menghitung angkanya boleh langsung seperti ini Karena tidak pengaruh Kalau 0 tetap 0 Tapi kalau trigonometri sangat pengaruh Sin 0 0 cos 0 1 Jadi tidak boleh dilangsung Jadi harus ditulis secara keseluruhan Misalkan ini ya Sepertiga sin pangkat 3 X nya diganti P Dikurangi atas dikurangi bawah ya Sepertiga sin pangkat 3 0 Berarti berapa Sin P Sin 180 itu sama artinya dengan sin 0 ya Sama Sin pangkat 3 sin 0 itu kan 0 Jadi di pangkat 3 tetap 0 ya Ini 0 Sin 0 tetap 0 Hasilnya tetap 0 Berarti sudah ketemu Yang ini sudah ketemu hasilnya adalah 0 Tinggal kita mengecek yang satunya lagi Saya tulis lagi itu Integral dan Oke ini Integral 0 sampai pi cos X ya Cos X nya Integral cos adalah sin X Sin X mempunyai batas 0 sampai pi ya Sesuai soalnya Min Tadi ini sudah dihitung Hasilnya adalah 0 Kebetulan 0 ya Seandainya tidak 0 ya Kita tulis apa adanya Kemudian dihitung ini Sin P Sin atas X nya diganti pi Dikurangi sin 0 Sin P adalah sin 180 itu 0 0 min 0 Ya berarti ya 0 Jadi hasil akhirnya 0 Sekarang kalian silahkan mencoba Satu soal saja Untuk integral tentu trigonometri ya Satu saja Batasnya 0 sampai pi per 2 Pi per 2 itu adalah 90 derajat ya 0 Untuk sin 3 X plus cos 3 X D X Silahkan dicoba dulu Oke sekian dari bu isti Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berita terkini salat Berita terkini salat